Masjid Augusto Masjid Augusto merupakan salah satu masjid tertua dan bersejarah di kota Solo. Masjid tersebut dibangun oleh Kanjeng Gusti Adipati Arya Mangkun Negaran I pada tahun 1878. Bangunan masjid berbentuk jogel tiga tingkat mengandung unsur makna filosofis Iman, Islam, dan juga Ihsan. Gaya arsitektur sama dengan masjid Jawa lainnya, dengan atap teras berbentuk limas dan atap tupang bersusun tiga untuk ruang utama. Bagi masjid kerajaan, masjid ini awalnya diperuntukkan khusus bagi keluarga kerajaan Pura Mangkun Negaran dalam menjalankan ibadahnya. Seiring berjalannya waktu, masjid ini terbuka untuk umum. Nama Al-Wusto pada masjid ini baru digunakan sejak tahun 1949. Masjid Al-Wusto masih mempertahankan keasliannya, mulai dari tembok pagar yang mengelilinginya, mimbar, tiang lampu, dan juga beduk. Di sebelah selatan masjid, terdapat malikin, bangunan melingkar yang dulunya berfungsi sebagai ruang kitang masal. Di sisi utara masjid, terdapat menara setinggi 25 meter, yang pada zaman dahulu dimanfaatkan untuk azan. Masjid Al-Wusto mempunyai ciri khas yang membedakan dengan masjid lainnya, yaitu adanya Markis. Markis merupakan semacam gapura pintu utama menuju teras yang dihiasi dengan kaligrafi. Selain itu, nukilan ayat suci Al-Quran juga menghiasi beberapa bagian masjid, gapura masuk, pintu-pintu, dan juga jendela. Terima kasih telah menonton!